Hai 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 para idol ketemu lagi dengan ta tentunya masih di game idol party Sekarang kita sudah memasuki bulan Desember ya teman-teman Dan nantinya idol party akan mengadakan update nih Akan ada fitur baru yaitu kencan buta Tampilan mall baru paket dan tampilan mall baru berada Serta upgrade rumah nih teman-teman Nantinya akan ada penambahan halaman dan nanti kalian bisa main-main di halaman itu Asik kan teman-teman jadi tidak sabar menunggu update-nya Sambil menunggu lebih baik kita capoin dulu semua hal tentang rumah ya teman-teman Tapi sebelumnya kita lihat dulu yang satu ini ya Selamat datang di Talia Channel Jangan lupa buat like, share, komen, subscribe dan bunyikan loncengnya Supaya tahu kalau ada video terbaru dari aku Terima kasih Kita langsung saja ya teman-teman Rumah itu bisa dibuka ketika kita sudah level 20 Setelah itu kita akan dipandu oleh Niko untuk memasuki rumah Kita klik dekorasi ya teman-teman Nah disini kita akan mencoba meletakkan meja Disini kita bisa memutar posisi mejanya Pindah meja dan setuju itu akan menempatkan meja Lalu jangan lupa klik simpan Di bagian mebel kalian bisa melihat meja, kursi, lemari, tempat tidur dan lain sebagainya Kalian bisa mengeceknya sendiri ya teman-teman Di bagian dekorasi kalian akan menemukan pintu, dinding, ubin, terus ada tirai ya teman-teman Disini ada tulisan filter tema ya teman-teman Ini adalah contoh dekorasi rumah Jadi kalian bisa mencontoh barang-barang apa saja yang akan kalian masukkan ke dalam rumah Seperti apa, warna dinding, lantai dan lain sebagainya Ada beberapa contoh desain rumahnya ya teman-teman Yaitu biasa, kayu, nafi, jepang dan putri Kalian bisa mencontoh salah satu desain rumah itu Atau kalian akan mendesain rumah kalian sendiri Sesuai dengan keinginan kalian Oh ya teman-teman item-item ini bisa kalian beli dengan koin biasa, koin rumah atau dengan DM ya Jika kalian memberi item-item ini Maka nilai kecantikan rumah kalian akan meningkat ya teman-teman Di setiap itemnya akan ada nilai kecantikan yang seperti tali lingkarin ini Untuk nilai kecantikan rumah kita bisa dilihat disini ya teman-teman Kita lanjut ke ekspansi ya teman-teman Ekspansi disini adalah mengupgrade level rumah Yang diperlukan disini yaitu koin biasa, koin rumah dan nilai kecantikan rumah Nilai kecantikan rumah itu didapat dari item-item yang kita gunakan untuk mengisi rumah Seperti mebel, dekorasi dan lain sebagainya Oh ya ini teman-teman untuk ekspansi ini memerlukan waktu ya Jika kalian tidak mau menunggu lama, kalian bisa mengup dengan menggunakan DM Oh ya ini teman-teman untuk koin rumah, kalian bisa membelinya di mall group Atau kalian bisa mendapatkannya dari hadiah login harian Dan juga bila ada seseorang yang bekerja di rumah kalian, kalian akan mendapatkan kumpulkan pajak Ini akan mendapat koin rumah juga Oh ya teman-teman, kalian pasti pernah melihat di misi harian tentang kerja rumah dan juga curi gaji Ini caranya seperti ini ya teman-teman Kalian masuk ke rumah kalian, lalu klik yang ada tulisan jalan Yang ini ya teman-teman Nah ini adalah rumah teman-teman kita ya Kita lihat di rumah Mirayu ya teman-teman Disitu ada tulisan dapat dijuri Jadi kita bisa mencuri gaji dari rumah ini Kita coba yuk teman-teman Setelah kita masuk ke rumahnya Kita klik bagian cari pekerjaan ya teman-teman Yang seperti ini nih Nah nanti akan muncul tampilan seperti ini ya teman-teman Kalian bisa cari di ruang tamu, kamar utama atau kamar tidur Yang ada tulisan curi reward Nah ini maksudnya adalah mencuri gaji Dan kita juga akan mendapatkan koin rumahnya Untuk misi bekerja di rumah Kalian bebas memilih di rumah siapa saja ya teman-teman Baik itu yang bertuliskan dapat dijuri Atau bertuliskan kerja Setelah kalian memasuki rumahnya Kalian mengklik bagian cari pekerjaan Setelah itu kalian bisa memilih mulai kerja Oh iya nih teman-teman Dalam satu rumah Kalian hanya bisa melakukan satu pekerjaan ya Dan waktunya 30 menit Untuk bekerja itu sehari 5 kali ya teman-teman Dan untuk curi gaji itu sehari 8 kali Untuk rumahnya kalian bisa memberi nama Sesuai dengan keinginan kalian sendiri ya Yang pertama dibuka adalah ruang tamu ya teman-teman Setelah ruang tamu mencapai level 3 Kalian bisa membuka kamar utama Ketika kamar utama sudah level 3 Kalian bisa membuka kamar tidur Nah teman-teman Sampai disini dulu video ta Tentang semua hal yang berkaitan dengan rumah Buat kalian yang selama ini Sudah subscribe talia channel Ta ucapkan makasih banyak Buat kalian yang belum Jangan lupa buat like, komen, share Dan subscribe talia channel Supaya ta lebih semangat lagi Untuk membuat video-videonya Sampai ketemu lagi di video ta Yang akan datang Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.